Pemirsa Partai Perindo membuktikan manfaat KTA berasuransi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia di Bekulu manfaat KTA berasuransi langsung diserahkan kepada keluarga pemegang KTA berasuransi yang begalabi Busiba. Sementara itu pemirsa di Subang, Jawa Barat, Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Jabar 9, A.A. Oni Suarman menyerahkan santunan duka senilai 3 juta rupiah kepada keluarga pemegang KTA berasuransi Partai Perindo yang terkena Busiba. Warga Kecamatan Pondok Lapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saprian Prayoga menerima manfaat KTA berasuransi Partai Perindo setelah mengalami musibah. Manfaat KTA berasuransi langsung diserahkan oleh Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan kebijakan publik, sekaligus Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Bengkulu, Heri Budianto. Saya datang ke sini untuk langsung beri silatur rahmi dan menyerahkan bantuan. Dan juga MNC Live luar biasa ya. Dan tidak ada keraguan lagi saya kira masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk mengaktifkan KTA asuransinya. Terima kasih banyak kepada Bapak Heri Budianto dan Bapak Arsad yang sudah membantu keluarga saya mendapatkan asuransi dari Partai Perindo. Itu sangat membantu sekali bagi keluarga saya. Di Subang, Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Jabar 9, A.A. Oni Suarman juga menyerahkan santunan duka KTA berasuransi kepada Suhaya. Warga desa lelis kecamatan Saga Lahirang, Subang, Jawa Barat. Dimana sudah melalui persyaratan dan pelayan yang sangat cepat. Dan tentu kehadiran kami ke sini adalah sebagai silatur rahim. Karena ketika sudah aktifasi KTA Partai Perindo, kami anggap ini sebagai keluarga sendiri. Baru sekarang ini saya mendapatkan kartu ini dari Partai Perindo dan sangat berguna bagi kami. Klaim asuransi KTA Partai Perindo juga sangat cepat. Buktinya keluarga Suhaya menerima santunan tiga hari setelah istrinya meninggal akibat musibah yang dialaminya. Tim Liputan I News melaporkan.